Good morning my student, how are you today? Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Atas nama Bapak, Putra, dan Doh Kudus Amin Oke, salam sehat semua ya anak-anak Semoga tetap semangat Hari ini kita ulangan harian kunci ya Tentang colors Sebelumnya kita sudah mengadakan ulangan harian pertama Tim 1 dan Tim 2 Sekarang kita ulangan harian yang ketiga Tim 3 ya Kita lihat disini Bu Guru beri contoh Warna merah red Warna kuning yellow Warna hijau green Dan warna putih white Warna hitam black Nah ini adalah tentang color Yaitu warna Yuk kita lihat soalnya apa saja Number 1 What color is the broccoli? It is titik-titik Anak-anak Jawab Warna brokoli ini adalah warna hijau Hijau bahasa inggrisnya apa? Disini ya Nanda jawabnya Number 2 What color is the mango? It is titik-titik Mangga ini warnanya warna apa? Anak-anak bisa perhatikan Satu bahan mangga ini dipotong tiga Sudah masak ya Warnanya warna kuning Kuning dalam bahasa inggrisnya apa? Number 3 What color are the carrots? They are titik-titik Carrot senil apa? Wartel Anak-anak perhatikan ada 4 buah water disini Warnanya warna payu Anak-anak bisa perhatikan dan jawab sendiri disini ya And number 4 What color are the tomatoes? They are titik-titik Ada 2 buah tomat disini Sudah merah Sudah masak ya Warna merah bahasa inggrisnya apa? Lalu anak-anak jawab disini Number 5 What color is the horse? Titik-titik Nah disini ada gambar seikor kuda yang berlari Warna kudanya nih ya Anak-anak perhatikan warna apa ya Oke Sudah jelas ya And next Disini ada 5 soal Tentang menyusun kalimat bahasa inggris dengan benar Ini kelima ini adalah kalimat bahasa inggris yang diacak ya Kata-katanya Dan disini anak-anak harus menyusun kalimat ini menjadi kalimat bahasa inggris yang benar Oke Seperti itu Bu guru beri contoh number 1 What color is your book? What color is your book? Ditanya Apa warna bukumu? Seperti itu ya Itu contohnya What color is your book? Itu contoh yang bu guru berikan Selanjutnya anak-anak susun sendiri kalimat bahasa inggrisnya Lalu dicatat dalam buku ulangan harianmu Jawabannya saja ya Soalnya tidak perlu Langsung jawabannya saja Lalu difoto Kirin ke google classroom bu guru Nah ini Waktunya ada sampai Sampai malam ya Sampai malam Bu guru beri waktunya Sampai jam 9 malam Itu sudah terakhir Mengumpulkannya ya Karena besok tidak bisa lagi dikumpulkan Ini bukan PR ya Tetapi ulangan hariannya Kalau ada yang belum bisa mengumpulkannya Hari ini Bisa konfirmasi ke bu guru ya Alasannya apa Kalau memang tidak ada halangan Langsung kerjakan Dan kirim ke google classroom Ya Bu guru mau lihat tulisannya anak-anak Siapa yang tulisannya ini Saya bu guru kenal anak-anak Itu alasan bu guru Saya anak-anak mencatatnya Oke sebelum kita mengakhiri pelajaran pagi hari ini Terlebih dahulu kita berdoa Atas nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Salam Maria Penuh Rahman Tuhan Sertamu Terkujilah engkau di antara wanita Dan terkujilah wasi bumi Yesus Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Atas nama Bapak Putra dan Rok Kudus Amin Selamat pagi dan Tuhan memberkati